Petualangan si jempol mencari harta kerajaan. Di kerajaan Wijaya yang indah, asri dan subur, terdapatlah raja yang bijaksana. Raja itu bernama Raja Wijaya. Suatu hari datanglah sebuah surat yang ditunjukkan untuk Raja Wijaya. Surat itu berisikan, Adikku Raja Wijaya, ini kakakmu Raja Nagar. Sungguh sebuah berita buruk yang ingin ku sampaikan. Harta kerajaanku hilang dicuri oleh kakak raksasa. Di sana terdapat harta kerajaan yang paling berharga. Bisakah engkau bantuku mencarinya? Tertanda Raja Nagari. Raja kemudian memanggil lima sekawan, yaitu jempol, telunjuk, jari manis, kelingking, dan jari tengah. Raja meminta bantuan mereka untuk membantu Raja Nagari. Berangkatlah lima sekawan menuju kerajaan Nagari. Mereka melewati hutan belantara. Di hutan tersebut tinggallah Paman dan Bibi jempol. Karena hari sudah malam, maka lima sekawan memutuskan untuk menginap di sana. Halo lima sekawan, mari masuk. Kalian mau pergi ke mana? Selamat malam Paman dan Bibi. Kami ingin pergi ke kerajaan Nagari. Aku dengar harta kerajaan mereka dicuri oleh gagak raksasa. Kalian harus berhati-hati. Pergilah ke nenek jempol yang bernama nenek Alusio. Ia akan memberimu ramuan ajaib untuk membantumu mengambil harta kerajaan dari gagak raksasa. Terima kasih Paman dan Bibi. Kami akan segera pergi ke nenek Alusio besok pagi. Baiklah, kalian makan dan beristirahatlah. Besok perjuangan kalian akan dimulai. Malam semakin larut dan mereka semua beristirahat. Ketika pagi menjelang, lima sekawan berpamitan kepada Paman dan Bibi jempol menuju rumah nenek Alusio. Mereka menaiki kapal menyusuri sungai menuju hilir sungai. Di ujung hilir sungai sebelum air terjun tampaklah sebuah rumah yang asri dengan banyak tanaman dan wangi bunga. Itu dia rumah nenekku. Mari kita ke sana. Maka lima sekawan menuju rumah itu dan mengetuknya. Setelah beberapa saat, dibukalah pintu dan muncul nenek Alusio. Wah, lima sekawan cucu-cucuku. Sudah lama kita tidak bertemu. Mandilah dulu di mata air di belakang rumah. Setelah itu, barulah kalian masuk ke rumah. Setelah mandi, mereka masuk ke rumah dan menyatap hidangan yang disediakan nenek Alusio. Apakah kalian akan pergi untuk menolong kerajaan Nagari? Wah, itu bagaimana anak-anak tahu? Cerita keberangkatan kalian sudah disampaikan Raja Wijaya melalui merpati surat. Ia memintaku untuk memberi ini. Apa ini, Ini adalah ramuan ajaib yang akan membuat kalian tidak terlihat oleh gagak raksasa selama satu jam. Dan ini adalah peluit yang akan memanggil burung alang raksasa yang akan menolong kalian. Hari sudah malam cucuku. Beristirahatlah dan merangkatlah besok pagi ke kerajaan Nagari. Baik, nenek. Pagi menjelang, mereka berangkat setelah berpamitan dengan nenek Alusio menuju kerajaan Nagari. Terima kasih telah menonton!